Waktunya yang kamu dampak Sampai kau menua Kadang bertengkar tapi takkan merubah Hanya kau di hati ini yang kau mau Jauh lebih indah saat bersamamu Kamu segalanya untukku Waktu kau bicara Hilang semua ragu Aku menanti kamu melamarku Ku mau, ku mau Karena aku sangat cinta kamu Ku mau, ku mau Hanya kau di hati ini yang ku mau Biarku jadi yang satu-satunya Yang kau merambah Sampai kau Ayah ada siap Dah boleh makan Nanti lepas makan kita tidur lah Nampak macam ngantuk sangat dah tu Cukup tak ni kepanjang sangat ni Sedap Eh tak apa saya tuang air Dato' nak saya letak Tak apa, biarlah tahu Sedap tak? Terima kasih Sedap Sedap Seliranya Kan bagus macam ni Pakai lepas cepat Lepas tu Dari atas tidur Esok nak suruh lah Ayah Dinda dah kenyang lah Dah kenyang? Okey, ke atas Bidilah, Dinda apa nak balikkan ni Saya balik dululah Haa Balik lagi? Beli baju ke Jaik baju Buka buat baju Terima kasih kerana Masakkan speriti Untuk Eda Kalau suruh saya masak Memang tak jadilah Seperti ketiga Dato' 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 Indah Dato' Nampak macam ni Tak sihat Dato' Bawa lah Pergi hospital Balik ni Bawa kita adik-adik lelok Malam dah ni Gelap je lelok Arina Okey tak? Okey ni Awak okey tak? Tak okey duduk Masuk dalam dulu Rest duduk lah Bahayalah Kan? Harina Haiman 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 Kau ada di situ Punya Asyik baik dia datang Masa Adina tak ada Abang, Abang Abang, Abang Telefon Abang tertinggal Haim? 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 Haiman Haina ada di situ? Mana adalah Ruangan Haina? Ayuh! Ayuh! Ayah. Ayah. Alah, tak dapatlah kita nak jumpa yang dah malam ini. Sazimah ada di rumah. Suri, bukankah itu kereta-kereta Dina? Mana? Ayah. Alah. Dia buat apa di sini? Tia, Tia dengar tak muzik itu macam kuat? Kuat sangat, kan? Alah. Adalah indah di dalam itu. Ya Allah. Jalan-jalan mereka ini tak marahkah? Ayah. 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 Hah? Tidak! Dah dua jam dah ni. Sebaiklah kedai makan ni tutup lambat. Kalau tak memang kita dah kena halau dah. Tunggu je lah kejap lagi. Sampai hati aku dah sejuk. Kau nak sejuk macam mana lagi? Aircon kat sini dah cukup sejuk dah bagi aku. Aku tak ada masa nak bergurau ni. Aku tengah bengang masa dinar ni. Kalau aku bengang pun, bukannya kau boleh buat apa. Faham tak? Mana tahu sekarang ni dia nak balik rumah, telefonlah dia. Balik apa? Aku dah bagitahu dia dah. Kalau dah balik, bagitahu aku. Mesej aku. Kau dah dengar bunyi tak? Apa? Tak ada. Dari tadi aku tengah tunggu ni lah ni. Apa yang susah sangat bro. Telefonlah dia. Tanya dia. Sayang, sayang, sayang. Kat mana tu? Abang rindu sangat ni. Sayang, sayang. Apa yang susah? Ha? Okeylah. Kalau aku tak nak telefon, aku telefon. Nampak telefon kau. Tak nak pula. Masih baik kita sampai tepat pada masanya. Kalau tak, tak tahulah apa akan jadi pada Indah dengan Adina. Akak, kenapa tak nak beritahu Indah tentang Zaziman? Tak apalah. Biarlah. Akak tak nak Indah benci pada ayah dia sendiri. Tia, Tia tahu kan perasaan yang negatif itu tak baik untuk kesihatan Indah. Biarlah Indah tak tahu. Akak, maafkan Tia tahu. Tia menyesal sangat sebab bagi bil di Zaziman. Tapi serius, Tia tak tahu apa-apa pun. Tak apa, Tia. Bukan salah, Tia. Semua dia jadi sebab Allah nak akak jumpa dengan Indah. Nak akak jaga Indah. Tapi tak apalah, semua dah selamat. Terima kasih banyak-banyak, Kak Tia. Terima kasih banyak-banyak, Kak Tia. Aiman. Aiman. So. Macam mana dengan Indah? Apa yang jadi pada dia ini? Dia kemalangankah? Tak maksud. Jangan risau. Dia bukan kemalangan. Tapi Indah kenal naya orang. Hah? Siapa naya Kak Long? Terukkah? Buat masa ini, Kak Long stabil saja. Doktor cakap dia kurang air sebab terlalu letih. Astagfirullahaladzim. Apa yang dia buat sampai penat macam itu sekali? Maksud Zaziman, dia bagi Dina pil ekstasi. Dina melari tanpa henti sebab itu dia letih. Letih? Maksud Zaziman. Patut dah ada tiga hari ini, Maksud rasa tak sedap hati. Rupanya benda yang seperti ini yang nak berlaku. Tapi bagaimana Abang boleh ada di sana? Sebenarnya, Abang dah balik rumah masa itu. Tapi bila Abang telefon Kak Long, tak dapat-dapat kan? Lepas itu Aina cakap dia tak ada di rumah. Abang rasa tak sedap hati. Abang tegak hati nak pergi rumah Zaziman. Bila sampai sana, kereta Dina ada di luar, Maksud. Kereta Zaziman pun ada. Muzik terpasang kuat-kuat, lampu terbuka. Aiman tunggu saja di luar. Tapi Alhamdulillah sebab Aiman dah selamatkan Dina. Kalau tak ada Aiman, tak tahu apa yang jadi dengan Dina. Sebenarnya, masa itu bukan Aiman sorang ada di situ, Maksud. Tia dengan bekas isi Zaziman pun ada. Aiman... Terima kasih kepada mereka sebab mereka yang selamatkan Dina sebenarnya. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih tahu, Aiman. Selamatkan Dina. Tak sabar, Maksud. Maksudnya, Insalah. Duduklah dulu. Nanti Aiman tanya notor. Sekejap lagi dia, kita boleh masuk Alham tengok dia. Yalah, boleh. Des, saya nak tanya? Aina, Mama pergi toilet dulu. Tuan. 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 Tuan, Nes. Tuan. Tuan, Nes. Tuan, Nes. Tuan Mereka. Tuan, Abang Noah. Aku ada dua saja. Kalau kau nak, itu. Banyu mesin di sana. Apa dia? Kenapa aku telefon dia, dia tak wangkat, dia tak jawab, tapi aku nak boleh ada di sana, kenapa? Aman, Kak Loh tengah sakit? Kita dekat hospital, janganlah gaduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia nak macam mana, okey ke? Dia tak sedar lagi. Tapi doktor kata dia stabil. Penat sangat kot. Lagi sedarlah tu. Encik Iyahnya ada sanakah? Tengok rumah dia daripada semalam, gelap saja. Ada sanalah, dengan Naina sekali. Kalau macam tu, Ibu nak pergi sanalah. Tak payah, Ibu tunggu kat rumah saja. Sebab dinah tu kalau tak ada apa-apa, tengah hari sekarang dah boleh keluar dah. Ibu, orang nak atas siap-siap pergi kerja. Sebab hari ini ada mesyuarat penting. Oh, yalah. 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 Kita putus, kawan. Janganlah aku cakap macam itu. Awak tahu tak saya sayangkan awak lebih daripada itu. Saya memang tak tahu pun pasal pil itu. Saya sumpah, saya janji lepas ini, saya insaf saya ke buat aksi total. Awak ingat saya ini budak-budak ke nak percaya awak punya aksi total itu? Awak kena ingat awak dah bergelumang dengan maksiat ini dah lama. Awak ingat awak senang-senang boleh berubah macam itu saja. Zain, anda lama berubah dah. Cuma awak saja yang tak nampak. Sumpah, saya memang tak tahu apa-apa pun pasal pil itu. Saya tak ada niat pun nak kena ke Adina. Benda kalau dah jahat, hasilnya tetap jahat. Mungkin tak kena pada awak tapi kena dekat orang lain tahu. Kenapa awak asyik risaukan pasal Adina saja? Habis saya, awak tak risau? Kau ingat kau tolong dia? Kau selamatkan dia. Kau boleh menang hati dia? Aku ini tetap tunang dia. Tentanglah, bro. Aku dah bergerak lama. Ayo, aku dah bergerak. Aku bagi pertolongan dia sebagai abang dan adik. Hubungan aku tak lebih dari itu. Salahkah seorang abang dan adik bergaul mesra? Berbual, tolong menolong antara satu sama lain? Salahkah? Tak salah. Allah. Aku minta maaf aku salah sangka selama ini. Abang dan adik. Duduk, duduk. Ambil kursi. Ya Allah. Tak apalah. Tapi kan, kalau ada orang itu terlinci tangkorna kan? Aku masuk! Aku masuk! Sayang. Sayang duduk, sayang. Eh, eh. Dina duduk. Dina, sayang. Dina, ini untuk Dina. Ini untuk Dina. Yang besar ini untuk Dina. Kalau Dina tak sihat, tak apa. Dina masuk dulu, rehat dalam bilik. Tak apa. Eh, Dina dah okey dah. Dah okey dah. Dah okey dah. Kalau macam tu tak apa. Kalau dah okey, kita lagi potong buah-buah ini. Makan. Nanti sembuh. Bagikan juara! Aiman. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak sebab selamatkan tunang saya. Saya sebenarnya, Aiman, sangat-sangat terhutam budi. Jadi, untuk sebagai penghargaan dan sebagai tanda balas budi, jasa baik Encik Aiman. Saya rasa Cik Aiman baliklah sekarang. Dalam jam, dah lagi jam. Sangkut stres. Bila? Bila masa? Bila masa? Bila masa aku cakap apa nak balik? Bila masa aku cakap apa? Bila? Bila masa aku cakap apa? Tak, tak, tak. Dia cakap apa nak balik? Bila masa? Dah, dah, dah. Bila masa? Dah! Abang! Abang! Ha, ha, ha. Air Dina. Air Dina. Air Dina. Abang bisa letihkan lain macam hari ini. Eh, tak, tak. Jarang nampak Abang macam ni. Tak, Abang tak letih. Tak letih? Tapi takut nanti jam pula. Ha. Apalah Abang baliklah dulu. Nanti Dina telefon Abang. Awak pun bolehlah balik. Eh, tak apa. Dina makan yang besar saja tau. Lagi banyak buah. Yang tu kecil. Tak banyak buah. Tak ada barasi. Abang balik dulu tau. Terima kasih, Abang. Abang. Hantar Kak Lunglah. Patutlah duduk sampai sekarang. Kena naik dengan orang saja. Adib. Jaga bahasa tu cakap dengan Kakak. Hormat sikit. Tak ada, Abang. Adib marah. Saziman dan Tia tu. Dah jangkan Kak Lung. Noah tak tahu pasal repot tu. Noah tak tahu lagi pasal repot tu. Noah tak akan lepas macam tu sajalah. Kalau Adib jadi Saziman, Adib bela duduk dulu, Kakak. Lagi selamat daripada berpelangan Noah. Hei, Noah. Sebenarnya aku nak ajak kau pergi jumpa Saziman. Nanti kau kuat. Sabar. Nanti aku selesaikan. Mana boleh sabar. Dia dah buat benda tak baik dekat Kak Lung. Tak kakut aku nak dia macam tu saja. Kau sabar saja. Nanti aku selesaikanlah. Aku cakap dengan kau. Saziman sekarang ini buat apa? Dekat rumah saja berkurung. Takut nak keluar. Aku pun tunggu masa saja ini. Suri. Suri, dengar dulu Suri. Suri. Dengar dulu Suri nak cakap. Saya nak minta maaf dengan awak. Tolonglah maafkan saya. Bukan dengan saya awak kena minta maaf, Saziman. Tapi dengan Indah, dengan Adina. Bukan dengan saya. Ya, saya tahu saya banyak buat dosa. Saya memang patut pun kehilangan awak dengan Indah. Tapi saya cakap betul-betul. Saya dah betul-betul insaf. Tolonglah maafkan saya. Baguslah. Bagus sangat kalau awak dah insaf. Saya harap lepas ini awak betul-betul bertahubatlah. Malu saya. Malu Indah kalau tahu perangai bapak dia macam ini. Saya tahu awak dengan Indah memang tak layak pun nak maafkan saya. Tapi saya nak beritahu awak, saya betul-betul dah insaf. Saya minta maaf sangat-sangat. Tolonglah maafkan saya. Saya dah bertahubat. Tak apalah. Dosa awak dengan Allah itu biar awak selesaikan sendiri. Tapi kalau awak nak saya maafkan awak, awak ikut saya. Kita pergi mahkamah. Dina bagaimana? Okey ke dia? Saya tengok hari ini cegaslah sikit. Dia ada tiga hari tak pergi kerja. Hari ini dia minta kebenarangan saya nak pergi kerja. Tapi saya tak kasihlah ke Ana. Alhamdulillah. Kuat betul semangat Dina itu kan? Tak. Sebenarnya Dina itu masih trauma. Tapi dia beruntung sebab ada ramai kawan yang sayangkan dia. Yalah Aiman yang dah selamatkan dia pun tak usah cakap lah. Tiap-tiap hari telefon dia. Saya tengok dia ambil berat betul dia pasal Dina. Datang rumah, tanya kabar. Noah pun ada datang tengok Dina semalam katanya. Yalah saya tahu itu Kak Ana. Tapi apalah salahnya telefon. Bagi kata-kata semangat ke kan Kak Ana? Yalah mungkin Noah itu tak naklah mengganggu Dina. Dia nak suruh Dina itu rehat itu betul. Taklah. Saya tahu Noah masih marahkan Dina. Yalah dalam hal ini memang Dina yang salah. Tapi kita semua tak minta benda ini berlaku. Jadi apalah salahnya kalau Noah itu buang sikit ego dia itu. Kalau dia betul-betul sayangkan Dina, pergilah jumpa Saziman itu. Bagi kata-kata keras sikit kepada Saziman itu. Alah bukan Noah saja. Kak ini pun geramkan si Saziman itu kalau nak ikutkan hati. Dina saja keluku-keluku kepala dia itu. Katanya Saziman itu sekarang dah berkurung saja kat rumah. Dah tak berani nak keluar. Nampak gayanya, belum sempat kita nak sabotas dia, dia dah merancang dulu nak merosakkan hidup Dina. Kan? Agaknya pesaitan yang dah rasuk dalam kepala Saziman itu. Dina macam mana? Dia okey? Kamu ini minta tak serius. Kenapa? Kamu masih barangkan dia ke? Kamu kena ingat ya. Ayah dah beritahu dulu lagi. Ayah tak benarkan kamu putuskan dengan Adina walau apa pun yang berlaku. Kamu kena tanggungjawab. Tidak. 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 Tidak apa itu banyak sangat? Heh. Dugaan macam ini pun kamu tak lulus, macam mana dengan dugaan yang besar lagi nanti? Dugaan macam ini pun kamu tak lulus, Jangan hal macam ini. Kamu nanti hilang fokus dalam khusus. Kalau macam itu... Noah nak kena selesai dengan nyasaziman. Hei! Jangan bertindak dulu. Tak pasal-pasal nanti kamu ke dalam pula. Noah tahu ya. Noah dah fikir banyak hari dah. Macam benda ini. Ayah percayakan Noah saja. Hati-hati. Terima kasihlah. Indah, Kak Dinah minta maaf tahu. Tak sempat tengok Indah di ward itu. Tak apa. Indah dah sihat dah. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah juga sebab Indah dah jumpa ibu Indah balik. Tak sangka kan Kak Dinah? Ibu Indah masih hidup. Kan? Lepas sini jangan ceritahu. Tak mahu nangis-nangis dah. Tak mahu sedih-sedih dah. Indah, jadikah nak balik kampung ikut ibu? Indah tak kisah pun nak duduk mana-mana. Janji, Indah duduk dengan ibu. Syah, Kak Dinah nanti rindu dekat Indah. Agak-agak Indah akan rindu dekat Kak Dinah tak? Eh, mesti loh. Kak Dinah datanglah tengok Indah. Okey, nanti Kak Dinah datang dengan Abang Noah. Nak? Nak. Eh, suka dia. Tak payahlah tanya saya. Sejauh mana cinta saya dekat awak. Awak itu tanya diri awak. Tanya hati sendiri sejauh mana cinta awak pada saya. Cinta ke tak sebenarnya? Cinta? Mestilah cinta. Kalau awak cinta dengan saya, awak takkan belakangkan saya. Takkan tipu saya. Awak takkan... Lebihkan orang lain selain daripada saya. Saya salah sebab tak dengar cakap awak. Salah sebab tak dengar nasihat awak. Macam mana saya telefon awak, awak tak angkat. Aiman telefon awak boleh pula angkat. Apa lebih sangat ke dia itu? Mana ada saya angkat? Kan saya dah cakap saya tak sedar malam itu. Tengok-tengok dah ada di hospital. Lari-lari dengan Tan. Bukan. Tak sedar. Yalah, sikit-sikit Aiman, itu Aiman, ini Aiman. Semua Aiman dia dalam rupa saya dah. Apa ini, apa ini? Apa yang berada di dalam hati itu? Cuba terus terang dengan saya. Apa dia? Cakap, cakap. Saya dengar, saya dengar. Tengok saya. Saya tahu. Sekarang ini, awak nak cuba beritahu saya. Yang Aiman itu lebih sempurna. Lebih perhatian. Lebih ambil berat pasal awak berbanding saya ini. Hah? Dahlah, cik Iyah pun sama saja. Rasa tak nampak layanan dia di Aiman itu bagaimana. Tak saja buat orang sakit hati. Haa, merajuk. Merajuk, cik, 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 cik. Merajuk, raja. Okeylah, okeylah, okeylah. Saya minta maaf dah. Benda ini takkan jadilah. Cakap sebenarnya enak? Haa, lupa nak cakap dengan awak? Indah, dia tanya. Bila lah dapat jumpa Uncle Noah dia ini? Okey, okey, okey. Cukup. Cukup. Cukup, cukup. Aku tak nampak ini. Aiman dah belas aku, dah cukup. Cukup. Kau ingat cukupkah? Haa? Lepas itu cikup, aku patah-patahkan kau sekarang ini tahu. Hah? Berapa balon dengan jahat yang kau buat di dinah itu? Tapi aku rasa rasa baik malam itu kau tak datang. Kalau kau datang, aku rasa lagi teruk. Bukankah tahu sebab tangan kau itu keras itu. Aku tahu. Keras itu. Main-main. Main-main dalam keadaan seperti ini kau nak main-main lagi? Aku ini dah tahan sabar tahu. Tiga hari aku tahan sabar ini. Aku tahu kalau aku datang hari itu masa aku tengah panas, habiskan kau. Selesai air bunahan aku pula ke dalam. Ya, aku tahu. Aku tahu. Aku tahu macam ini dengan habis sabar, kau boleh main-main macam ini. Kau memang nak cari pasal. Sengaja nak cabar aku. Okey. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku memang jahat. Kifarah itu boleh datang bila-bila masa. Cepat dengan lambat saja. Masa itu baru kau sedar langit itu tinggi. Sepatutnya kau doakan yang baik-baik untuk aku. Untuk pengakhiran aku nanti. Bukannya kau boleh doa macam itu. Aku... Eh... Dato' Saziman. Kau tahu tak apa benda yang paling menakutkan dalam dunia ini? Hah? Takut saya, bang. Apa yang berlaku di dinar itu? Abang tak risau ke? Abang, abang ada jumpa Noa? Belum lagi pula. Abang tak nampak batal hidung pun sibuk kerja kot. Kan? Saya tengok Noa itu, bang. Macam dah tak kisahkan anak kita tahu. Macam dia nak jauhkan diri dia daripada anak kita. Awak pun jangan cakap macam itu dekat Kak Ana tahu. Tak baik kecik hati dia nanti. Eh, apa pula abang ini? Saya cakap benda yang betul. Apa yang berlaku di dinar itu mestilah kita marah. Tapi kalau berlaku di cik Ana itu takkanlah dia diam saja. Kalau benda yang tak baik di Noa itu mestilah dia marah, kan? Yang masalah ini sekarang ini, Dina itu ikut sangat kepala dia. Kalau saya jadi Noah pun saya marah tahu. Eh, sejak bila pula Abang masuk belah Noa? Sekarang ini saya yakin yang Noah itu dah tenang. Dah boleh berfikir. Dina tengoklah. Kalut, lurus, sesuai sangatlah itu. Apa yang tenang-tenangnya? Abang yang matang-matangnya. Ada sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak merajuk. Lepas itu menyesal. Lepas itu minta maaf. Itulah kerja dia. Eh, awak ini. Macam awak pula bercinta dengan Noah ini. Abang. Abang jangan pandai mudahnya benda ini. Saya nak Abang tegas dengan Noah itu. Kalau dia dah tak sayangkan anak saya, dah tak cintakan anak saya, saya ramai lagi calon-calon Abang berlori-lori lagi di luar sana itu, Abang. Jangan buat saya marah. Abang tahu kan bila saya marah mulut saya pun boleh tahan jahat juga, Abang. Yalah, yalah, yalah. Baru nak bertahubat. Patut nyari dari dulu lagi. Yalah, aku nak buat pun aku tak nak beritahu dengan kau. Nanti kau cakap aku riak pula. Tak nak nak. Kenapa aku... Pelik. Pelik. Sekejap. Tak kisahlah. Ini terakhir yang aku beritahu kau. Ha? Sekali lagi kau kacau Dina. Ha? Ha? Kau percaya cakap aku. Aku memang tak nak cakap dengan kau lagi, Noah. Ha? Ha? Eh? Awak fikir betul-betul dah berubah ke apa ini? Ya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Tak kacau percaya. Ha? Kau dengar cakap aku. Dari mana kecil lagi aku... Aku semua cuba kau tahu. Sebab apa yang kau nak, semua kau dapat. Apa yang aku dapat? Aku nak beli mainan pun aku tak akan dapat tahu. Tapi kau... Ini cerita lama kot. Takkan pasal mainan. Sabang budak-budak dulu kau dengan Alung, Zarif. Nak dendam dengan aku sampai sekarang. Tak nak kau dengar, Sini. Aku kalau boleh... Aku nak... Aku nak pula aku menang. Dan kau menangis. Tapi aku fikir balik macam... Aku ini mental ke? Macam itu tahu. Ya, tak. Tak, kau... Kau bukan mental. Sebenarnya... Hati kau ini... Entah. Penuh dengki. Kalau kau betul-betul buat apa yang kau cakap tadi, kau dah bertawabat. Tak terlambat lagi tahu. Betul. Cuma satu saja aku cakap dengan kau. Kalau kau betul-betul sayangkan Adina... Aku nak kau jaga dia... Jaga hati dia betul-betul. Sebab aku tengok Aiman itu suka Adina itu. Tak suruh. Malah Ia BerEveryokat. Dah nak pergi kerjakah? Bukan MC sampai besokkah? Ini Noah punya hari terakhir di ofis. Haruslah. Alah, tak payahlah pergi. Kalau tak boleh jumpa Noah di pejabat itu, suruh dia datang rumah malam ini. Papa pun nak jumpa dia juga tahu. Makan sebab itu, Ma. Dia nak kena kemas file-file itu. Takut Ana Zarif nanti dia nak ada PA baru, kan? Kena kemaslah. Habis itu, kalau Dina dah tak jadi PA di situ, Dina dah jadi apa? Susah-susah sangat, Dina. Berhenti sajalah kerja di situ. Cari sajalah kerja di tempat lain. Kenapa pula tiba-tiba ini? Dulu beria sangat nak Dina kerja di sana. Dulu lain, sekarang dah lain. Mama lagi suka kalau Dina berhenti kerja di situ. Kerja di tempat lain sajalah. Banyak lagi kerja di tempat lain, kan? Mama okey tak, Nek? Mama... Nantulah kita bincang nanti, Dina lagi kerja ini. Boleh? Hai. Ya. Kalau kau betul-betul sayangkan Dina. Aku nak kau jaga dia. Jaga hati dia betul-betul. Sebab aku tengok Aiman tu suka kat Dina tu. Nampak? Saziman pun perasan benda ni. Masalahnya, Aiman cakap. Dia anggap adiknya. Eh, boleh percayakah Mama ni? Hai. Awak ada apa-apakah yang awak nak saya kemas? Tak ada. Semua dekat Kinara tolong dah semalam. Awak tunggu je bos baru masuk nanti. Kenapa macam marah saja ni? Semalam dah okey dah. Masih ambil kacau ni. Semalam memanglah okey. Tapi hari ini serabut pula kepala ni asyik duduk bermain dekat fikiran ni orang tu tu. Siapa... Aimanlah siapa lagi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!